oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya audio desa guys kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua ya guys saya akan merekomendasikan cara pemasangan saklar 2 ini guys bagi yang belum tau ya ini untuk khusus untuk pemula ya yang ingin tau di bidang listrik dan cara pemasangannya gimana punya 2 lampu dan punya 2 saklar tapi setrumnya hanya menggunakan 2 kabel ini guys yang ini setrum yang warna hitam dan yang ini masanya alias min begitu ini plus ini min nah cara pemasangannya gimana guys untuk di rumah kamu ya guys di rumah kamu bisa dipraktekan juga merekomendasikan cara pemasangan yang baik dan benar guys dan ini saya sudah sediakan kabel dalamnya 3 ini 3 kali 1,5 ini guys seperti ini dan cara pemasangannya gimana oke ikuti terus videonya ya jangan di skip-skip biar teman-teman pada tau gimana cara pemasangannya yang baik dan benar itu guys yang satu untuk lampu led dan yang satu untuk lampu pijar jadi ini posisinya seandainya ini di kamar dan seandainya ini di luar begitu mau kebalikannya juga gak apa-apa gak apa-apa begitu guys dan untuk pemasangan dudukan lampunya atau mangkoknya guys sebelum pemasangan ke instalasi listrik berikutnya pemasangannya kayak begini guys nah ini kan untuk lampu led nih direkomendasikan yang bagian tengah nih yang bagian tengah kayak begini nih guys biar tidak dicabut ya guys itunya mangkoknya ya guys nih yang bagian tengah kayak gini ini sebisa mungkin harus posisinya plus jadi di bawah ini ini posisinya setrum guys yang tengah itu bagian setrum alias plus ya guys jadi masanya saya sudah tandai ini setrum itu diaplikasikan dengan warna yang kuning ini guys dan yang satu lagi ini bagian setrum lagi yang bagian tengah guys dengan warna coklat nah ini untuk yang bersatu ini nih jadi kabel yang biru ini ini untuk masanya guys alias min begitu jadi kalau min ini berpanjang jadi posisinya meskipun ini di kamar ini di luar kalau min itu tetap bersatu guys nah kayak begitu dan cara pemasangannya gimana nah oke kita langsung saja ya guys nah pertama-tama sebelum kita mengaitkan jalur setrum setrum antara min sama plus kita rakit dulu guys ke setop kontaknya guys nih ini setop kontaknya sudah tersedia ya dengan tombol-tombol yang masih cutrek-cutrek kayak begitu guys oke dan untuk kabel tiga ini nih bisa diperlihatkan guys dan ini ingat-ingat ya ini bagian setrumnya adalah yang warna hitam guys ini warna hitam itu kita colokan ke warna merah ini guys nih untuk para pemula yang mungkin kebingungan ya gimana cara memasangnya dan beginilah caranya guys nah ini untuk warna merah warna merah yang ini nih guys nih kalau di dalam setop kontak ini ditandai dengan kabel hitam guys biasanya gitu kalau di rumah-rumah di bagian PLN itu warnanya warna hitam kabelnya guys nah kita colokan ke sini guys nah setelah ini dicolok ke sini lalu yang dua ini dicolokan ke yang putih sebelah sini guys nah yang kontak yang ini nih bisa guys tuh tuh yang biru nih nusuk ke sebelah sini dan yang kuning ke yang satunya lagi guys nih ke sebelah sini tuh lep nah kalau sudah begini jadi udah nyambung setop kontak ini ke atas sana ke para deh jadi kalau pasangnya ini masuk instalasi ini di dalam rumah dan ini kabelnya menuju ke atap kita atau ke para ya nah kayak begitu guys dan di atasnya gimana nyambungnya nah penyambungannya kayak begini guys nah ini yang kuning nih yang kuning tadi yang kuning bagian posisi untuk lampu led ini kan setrum nih guys yang kuning nih kalau ini memasak nah yang kuning kita sambungin ke yang kuning yang ini guys nih nah begitu nih caranya nih tapi ini tidak di rekomendasi kayaknya kabel rambut harusnya ini kabel jalur sama tapi hanya untuk contoh ya guys pakai kabel rambut aja guys ya kuning yang ke yang kuning begitu guys nah untuk yang tengahnya yang coklat ini guys nah kita sambungin langsung ke warna biru guys nih yang biru nih yang biru yang dari setop kontak tadi yang di bawah ya guys mungkin bisa diingat ya cara pemasangan setop kontaknya nih ini yang biru ini juga sama guys setrum posisinya ada di bagian tengah nah kayak begitu guys kita telepin aja nah jadi kalau pakai kabel yang segede gini guys yang ukurannya 1 setengah atau mau 2 setengah atau mau 2 kali 2 jadi ini harus dipelintir minimal-minimalnya ini 3, 4 4 pelintir begitu pakai tang kalau setop pelintir itu takutnya membrebet jadi setrumnya kagak maksimal masuknya guys nah oke untuk setrumnya gimana bang nah untuk setrumnya ini kan yang warna hitam yang warna hitam dari KWH atau kilometer kita ya guys yang dari luar kita sambungin ke setop kontak ini guys ini yang warna hitam yang tadi sudah dicolokkan ke setop kontak yang posisinya merah tuh yang ada dibawakan merah tuh nah warna hitam nah ini setrumnya guys alias plus kita sambungin langsung guys ini oke kita pakai tang dulu ya dikarenakan keras ini oke tuh setelah disambung kayak begini guys kelihatan gak guys aduh ini dari luar ini seumpamanya ya dari KWH kita guys dan ini stok kontaknya ada di dalam ruangan guys nah untuk yang biru biasanya ini kan masa guys min jadi disambungin kemasannya lampu ini guys nah disambungin kayak begini guys kan tadi ini udah bersatu ya mesti diingat ya kalau sudah begini guys sudah bersatu kelihatan gak guys agak jauhan ya biar kelihatan nah begini ini stok kontaknya guys dan ini lampunya guys kejauhannya guys nah biar berdekatan oke dan mengapa harus pakai test pen guys karena takut di pemasangan di bagian seek ring setelah KWH itu salah yang diputus bukan plusnya guys tapi min atau bagian masaknya guys jadi kita harus ketahui dulu posisi setrumnya guys dan setrumnya itu harus benar-benar yang hitam guys yang ini kabel hitam ini guys yang masuk ke sini oke kita langsung cek aja ya coba ya guys kita aliri setrum dulu ya guys sambil dilihat dulu guys ini posisinya harus bagian setrum tuh kebetulan banget ya guys kan posisinya ini yang hitam nih yang hitam nyala berarti ini benar setrum guys kalau ke sini kagak ada guys nah ini posisinya setrum jadi meskipun ini dalamannya dipegang guys jadi setrum ini tidak akan masuk ke sini guys kalau kita tidak di di apa itu namanya di jeklekin saklar ini guys tuh nyalakan guys oke kita langsung coba ya guys nah kalau yang warna biru ini yang warna biru ya yang warna biru itu kan masuknya ke coklat ini otomatis lampu pijar guys nih lampu pijar nyala guys tuh oke guys nah kalau yang kuning yang kuning ini otomatis ini lampu led dan posisi setrum lampu led ada di tengah-tengah guys nih seperti ini guys nih ini bagian lampu led nih saya nyalakan nih tuh nyalakan guys tuh posisinya ini ini setrum guys tuh ada apinya merah di test pen nah kayak begitu guys kalau kita nyalakan dua-duanya nyala juga guys nih saya nyalakan dua-duanya tuh oke ini yang ini mati yang ini hidup yang ini mati dan mati semua karena dimatiin guys nyalain lagi guys oh mantep kan guys oke mungkin untuk informasi cara pemasangan yang baik dan benar menurut saya tapi ya guys kalau menurut teman-teman sih mungkin beda pendapat atau lah semua orang juga bisa nyala tapi ini hanya untuk rekomendasi biar led lampu led teman-teman di rumah itu bisa awet dan tahan lama begitu guys oke untuk videonya atau pemberitahuannya di video kali ini mungkin di cukupkan sekian dulu ya guys sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya ya tetap untuk mendukung channelnya di channelnya audio desa guys terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih